Jangan lupa subscribe guys Disini banyak sekali yang mengalami sama masalahnya seperti abang saktiawan singgala ini Oke banyak sekali yang mengalami masalah ini Oke kali ini saya akan memberikan tutorialnya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi tuindah dan jangan lupa Kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini di langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu untuk mengatasi pesan suara whatsapp putus-putus Atau voice note kalian bermasalah Jadinya disini kalian itu cukup melakukan Tips yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian masuk ke fitur pengaturan Atau setelan hp kalian ya Kalian tinggal masuk saja ke pengaturan atau setelan hp kalian Nah setelah kalian masuk ke pengaturan atau setelan hp kalian Kalian itu tinggal cari saja Kalian gulir ke bawah fitur yang namanya aplikasi ya Pasti di setiap hp kalian itu terdapat fitur aplikasinya Oke namun tampilannya berbeda karena hp yang kita gunakan tidak sama Jadinya kalian tinggal sesuaikan saja hp yang kalian gunakan tersebut Oke intinya disini kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi Oke kita klik dan masuk ke dalam fitur aplikasinya Nah setelah itu langkah yang kalian lakukan Kalian itu kalian itu tinggal cari saja fitur yang namanya manajemen aplikasi Atau di hp-hp lain yaitu aplikasi terinstall atau semua aplikasi ya Kalian intinya cari Oke kita masuk saja Nah disini kalian bisa lihat disini terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya ini Langsung saja disini kalian itu tinggal cari saja fitur whatsapp ya Kalian tinggal cari fitur whatsapp Aplikasi-aplikasinya maksudnya Kalian tinggal cari saja aplikasi whatsapp Maaf Oke Nah setelah itu disini langkah yang kalian lakukan Yaitu kalian itu pergi ke dalam fitur penggunaan penyimpanan Disini terdapat fitur penggunaan penyimpanan Kalian tinggal klik dan masuk Seperti ini ya Nah disini langkah yang kalian lakukan Yaitu kalian itu bisa menghapus change pada aplikasi whatsapp ini Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi whatsapp Yang dimana sampah ini dapat mengganggu Kegiatan kalian saat menggunakan aplikasi whatsapp ini ya Dan juga Sampah ini dapat menambah ruang penyimpanan di hp kalian Jadinya jika ruang penyimpanan kalian habis itu Juga akibat dari sampah yang ada di dalam setiap aplikasi atau change ini ya Jadinya disini kita klik saja hapus change seperti ini ya Oke Nah setelah kalian menghapus change kemudian kalian kembali saja ke tampilan seperti ini Kemudian disini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian itu bisa pergi ke dalam fitur yang namanya izin ya Disini terdapat fitur izin kita klik dan masuk Oke nah disini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian itu izinkan mikrofon ini ya Kalian tinggal izinkan mikrofon ini Jadinya kalian itu harus mengizinkan mikrofon ini agar sinkron dengan hp dengan aplikasi kalian Oke Nah setelah kalian melakukan hal seperti itu Kalian itu bisa mengklik paksa berhenti pada aplikasi whatsappnya untuk beberapa saat Ini tujuannya agar aplikasi whatsapp tersebut sistem-sistemnya itu bisa beristirahat sebentar sebelum kalian menggunakannya Jadinya kalian tinggal klik saja paksa berhenti seperti ini kita klik paksa berhenti Oke Nah kemudian disini di tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian bisa masuk ke playstore Bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ios kalian tinggal masuk ke appstore Langsung saja disini kalian itu tinggal cari saja aplikasi whatsappnya Nah disini kalian pastikan aplikasi whatsapp kalian itu sudah versi terbaru atau updatean terbaru Jadinya jika aplikasi whatsapp kalian itu belum versi terbaru atau updatean terbaru Kalian itu tidak akan mendapatkan fitur-fitur yang dapat menunjang kinerja saat kalian menggunakan whatsappnya Jadinya disini kalian usahakan kalian itu sudah update aplikasi whatsappnya ke versi terbaru ya Agar kalian mendapatkan fitur-fitur yang dapat menunjang saat kalian menggunakan aplikasi whatsapp tersebut Oke nah setelah kalian melakukan beberapa tips yang tadi Kemudian kalian itu bisa restart hp kalian atau mulai ulang hp kalian Dan kalian itu sudah bisa mengatasi pesan suara whatsapp putus-putus atau voice note bermasalah Sekian-mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi pesan suara whatsapp putus-putus atau voice note bermasalah Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saja di kolom komentar See you next time and bye